Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2000-2004, IGD Ardike, tutup usia pada Sabtu lalu di kota Bandung. IGD Ardike meninggal dunia karena kanker darah yang dideritanya. IGD Ardike berpulang dalam usia 76 tahun. Almarhum adalah mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan pada Kabinet Persatuan Nasional dan Kotong Royong. Almarhum yang lahir di Singaraja, 15 Februari 1945 ini meninggalkan dua orang anak. Almarhum meninggal dunia karena penyakit kanker darah yang dideritanya sejak 2019 lalu. Sebelum meninggal dunia, Almarhum sempat dilarikan ke Rumah Sakit Boromius Bandung untuk mendapatkan perawatan. Upacara pelepasan Almarhum dilaksanakan pada Senin pagi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kemudian Almarhum dikremasi di Yayasan Krematorium Bandung. Diadakan pula upacara kematian Meking Sandring Deni atau upacara menitipkan roh sementara. Selanjutnya akan diselenggarakan upacara ngabin bagi Almarhum di kota kelahirannya Bali. Semasa hidupnya, bagi keluarga Almarhum merupakan sosok yang penyayang dan memiliki semangat tinggi. Beliau selalu menekankan kepada kami, adik-adiknya, pekerja yang jujur, pekerja semangat dan selalu bekerja sama dan selalu kompak dengan keluarga dan juga dengan orang lain. Kita melihat juga keperbiakan beliau terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Jadi kami yang muda-muda di sini, menurus beliau, betul-betul berterima kasih kepada Almarhum dan keluarga besarnya atas torehan karya-karya oleh Pak IGD Ardike yang insya Allah bisa kita lanjutkan ke depan. Rizka Risria, Helmi Suraya Negara, Bandung